Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Beberapa hari ini saya mendapat banyak sekali pertanyaan tentang Mas Dika, saya tuh kepengen nurunin berat badan tapi saya nggak sempat berolahraga atau saya males berolahraga Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita nurunin berat badan tanpa harus berolahraga? Dan jawaban saya adalah bisa, bahkan bisa banget Dan di video kali ini saya akan ajarkan caranya kepada Anda Tapi sebelum saya ajarkan caranya, pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar Anda selalu dapat notifikasi setiap kali saya memposting video-video baru Oke, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian Ketika kita bicara tentang cara nurunin berat badan tanpa harus berolahraga Maka mau tidak mau kita harus ingat sebuah teori yang mengatakan bahwa Turunnya berat badan atau lebih tepatnya turunnya lemak badan Itu dipengaruhi oleh dua aktivitas Pertama adalah olahraga dan yang kedua adalah pola makan Nah, dalam nurunin berat badan atau dalam nurunin lemak badan Olahraga itu punya porsi sebesar 25% Jadi olahraga itu menentukan 25% keberhasilan Anda dalam mengurangi lemak badan Sementara pola makan itu menentukan 75% Karena itu seringkali kita bilang Percuma kamu olahraga, capek-capek, nge-gym, berjam-jam Tapi kalau pola makannya nggak diatur Karena dua hal ini akan saling mempengaruhi Dan ketika kita bicara tentang gimana cara nurunin berat badan tanpa olahraga Maka kita akan mem-breakdown empat pola terkait dengan olahraga dan pola makan Pola yang pertama, pola yang pertama itu olahraganya nggak Atau nggak diatur, atau nggak dikerjakan Kemudian pola makannya juga nggak dikerjakan Jadi udah nggak pernah olahraga Dia makan apapun yang dia mau Dia makan sebanyak apapun yang dia inginkan Dan bahkan dia makan kapanpun dia pengen makan Nah, pola pertama ini cocok banget untuk Anda Pertama, orang yang saat ini berat badannya ideal Bentuk badannya ideal Tapi kemudian pengen menjadi obesitas Sementara untuk orang yang obesitas Kalau menerapkan pola yang pertama Olahraganya nggak makannya asal-asalan Maka akan jadi lebih gendut lagi Ini pola yang pertama Ini nggak cocok untuk Anda yang pengen nurunin berat badan Tapi nggak mau berolahraga Kemudian pola yang kedua Pola yang kedua itu Olahraganya diatur, olahraganya kenceng Tapi pola makannya nggak diatur Dia makan apapun yang dia mau Dia makan sebanyak apapun yang dia inginkan Dan dia makan kapanpun dia mau makan Pola ini banyak banget dilakukan oleh orang-orang ya Dan mereka mengaku Saya udah olahraga Saya udah capek, udah ngejem dan lain sebagainya Kok berat badan saya nggak turun-turun ya Karena apa? Karena dia makannya asal-asalan Gambarannya begini Di olahraga, dia membuang kalori Atau membakar kalori ya Kalori dari apa yang dia makan Taruhlah sebelum berolahraga Biasanya dia minum sesuatu Atau makan sesuatu Dimana tubuh misalnya kemasukan 500 kalori Ini gambaran saja ya Dan kemudian dia berolahraga Dia membakar 500 Artinya kalori yang baru masuk ini Terhabis terbakar dari olahraga Sementara lemak di dalam badannya Tidak berkurang Karena apa? Tubuh masih selesai ngambil dari kalori yang dimakan Dan setelah berolahraga Biasanya Anda akan lapar kan? Nah setelah lapar Biasanya apa? Anda akan makan Habis olahraga paling enak makan apa? Jus yang manis Ya Kemudian paling enak makan apa? Makan gorengan Kemudian makan indomie Dan lain sebagainya Dulu juga saya waktu renang gitu Selesai renang Paling bakar sekitar berapa ratus kalori Habis itu makan indomie Double pakai telur Pakai gorengan Jadi Kalori yang dimakan sebelum nge-gym Itu terbakar pada saat dia nge-gym Atau olahraga Tapi setelah itu dia makan Jadi kemasukan kalori lagi Sementara lemak badannya Nggak akan berkurang Nah Pola yang kedua ini Rajin berolahraga Tapi pola makannya nggak diatur Ini cocok untuk Anda yang Badannya masih ideal Tapi nggak mau bertambah Jadi kalori yang masuk Dengan kalori yang keluar Selalu seimbang Atau disebut Teori keseimbangan kalori Ini bagus untuk Anda yang Badannya masih ideal Tapi nggak mau gendut Tapi untuk yang sudah Telanjur obesitas Dimana disini Ada begitu banyak kalori Dalam bentuk lemak badan Ini nggak cocok Karena apa? Kalori yang dibakar itu Selalu mengandalkan dari makanan Sementara kalori yang ada Dari dalam tubuh Atau lemak badannya Nggak akan terakses Jadi Pola yang kedua ini Nggak cocok dengan judul Kita Nah Yang sesuai dengan judul kita Adalah Pola yang ketiga Dimana Olahraganya Nggak Tapi pola makannya Diatur Apakah ini bisa Nurul ini berat badan? Jawabannya bisa Karena apa? Karena mengatur pola makan Itu akan mempengaruhi 75% Berhasilnya Anda diet Berhasilnya Ngurangi lemak badan Dan Olahraga hanya Mempengaruhi 25% Jadi Kalau pola makannya Benar Atau pola makannya Ini tidak menyebabkan Tubuh menimbun lemak Maka Otomatis Lemak badannya Akan berkurang Tapi kalau pola makannya Itulah pola makan Yang naikin Lemak badan Maka Dia nggak akan Ngaruh Justru bisa akan Bertambah Nah Karena itu Kalau Anda Memilih pola Dimana Anda Nggak mau berolahraga Atau nggak sempat Mau tidak mau Anda tidak bisa Kompromi Disini Pola makannya Harus Benar-benar Dijaga Pola makannya Harus Benar-benar Dijaga Pola makan Seperti apa Pola makan itu Mencakup tentang When You eat Dan what When you eat itu Berarti Anda harus Ngerti Kapan waktu Yang tepat Untuk makan Kalau Anda Nggak ngerti Kapan waktu Tepat untuk makan Maka bangun pagi Ada sarapan Kemudian agak siangan Anda ngemil Kemudian Siang Anda makan Siang Sore Anda ngemil Malam Anda makan Malam Itu bukan pola makan Namanya Itu makan doang Namanya pola makan Itu dia harus ngerti Tubuh itu Waktu yang tepat Untuk makan Kapan Tubuh itu Butuh dikasih makan Kapan Tubuh itu Harus diistirahatkan Kapan Tubuh itu Harus membuang Kapan Anda harus paham Itu Itu baru ngomongin When-nya Kemudian What-nya Anda juga harus Ngerti Tubuh itu Butuh makanan Yang seperti apa Tubuh itu Memerlukan makanan Seperti apa Untuk Biar lemak badannya Nggak bertambah Biar lemak badannya Berkurang Anda harus paham Itu Ini teori Yang paling basic Ini ilmu nutrisi Yang paling basic Sebenarnya Saya pengen Terangkan itu Soal apa Yang sebaiknya Dimakan Dan kapan Sebaiknya Anda Makan Tapi nanti Akan begitu Panjang banget Video ini Jadi Kalau misalnya Memang Anda Menginginkan Untuk Nurunin berat badan Kapan waktunya Makan Terus yang dimakan Apa saja Anda boleh tulis Di kolom komentar Mau Mas Dika Atau gimana Kalau nanti Banyak yang mau Akan saya bahas Di video khusus Karena kalau saya Terangkan disini Ini sekarang Durasinya saja Sudah 7 menit Maka waktunya Nggak akan cukup Nah Sementara Pola yang keempat Pola yang keempat Ini yang paling ideal Olahraganya Pola makannya diatur Dia aktif berolahraga Dan pola makannya diatur Sehingga Olahraga ini Akan menyumbang 25% Dan pola makannya Akan menyumbang 75% Ini yang paling ideal Jadi Untuk Anda Yang pengen Nurunin berat badan Tapi Nggak mau berolahraga Ada Dua pola Yang bisa Anda Pilih Pola pertama Sudah pasti Nggak Nggak olahraga Nggak Ngatur pola makan Nggak mungkin dipilih Yang kedua Rajin olahraga Pola makannya Nggak diatur Ini nggak cocok Untuk yang menurunin Berat badan Yang paling cocok adalah Pola makannya diatur Olahraganya Nggak Atau Olahraganya diatur Dan pola makannya Juga diatur Ya Ketika Anda Pola makannya diatur Kemudian Olahraganya juga diatur Nanti Pola makan ini Akan menentukan Turunnya lemak badan Anda Sementara Olahraga itu Akan menaikkan Masa otot Anda Jadi ketika Lemak badan Anda Turun drastis Di angka yang ideal Maka Anda Nggak akan Underweight Banyak banget Teman-teman Yang cuma Ngandalin dari Pola makan Tapi nggak pernah Olahraga Nggak pernah Challenge ototnya Sehingga dia Mengalami Underweight Ya Karena mengalami Underweight Akhirnya dia berhenti diet Padahal nggak gitu Otomatis Pola makan itu Akan nuruni Lemak badan Kalau ototnya Kecil Lemaknya berkurang Ya Anda underweight Yang paling ideal itu kan Ototnya besar Lemaknya kecil Nah karena itu Kalau Anda misalnya Memilih pola yang Olahraganya Maka itu yang paling ideal Penurunan berat badannya Atau penurunan lemaknya Akan lebih cepat Dan nanti tubuh Anda Akan jadi lebih bagus Lengannya besar Dandanya bidang Dan perutnya Sickpack Saya belum sickpack Ya Kurang banyak Masih banyak Body fatnya Dan Dan ini harus kita Perjuangkan Jadi teman-teman Jangan berharap Waktu yang sangat singkat Gitu ya Untuk dapat Body yang ideal Itu butuh waktu Tapi setidaknya Kalau kita di dalam Rel yang benar Maka tinggal nunggu Waktu kita akan Kembali ideal Jadi itu aja Yang bisa saya terangkan Untuk menjawab Bisa nggak Nurunin berat badan Atau ngurangi Lemak badan Tanpa berolahraga Jawabannya Bisa Pakai banget Tapi Anda Harus membayar Harganya Yaitu Mengatur Pola makannya Dan yang paling ideal Anda juga berolahraga Sekaligus Pola makannya Diatur Itu jawaban saya Dan sekali lagi Kalau Anda misalnya Kepengen tahu Kapan waktunya yang baik Untuk makan Biar Anda jadi langsing Dan apa yang sebaiknya Dimakan agar bisa jadi langsing Silahkan tulis di kolom komentar Kalau banyak yang minta Nanti akan saya buatkan Video khusus Karena kalau saya terangkan Di sini nanti Videonya akan terlalu panjang Kuata internet Anda Akan habis Dan saya akan banyak Dikomplain oleh penonton Di channel ini Dan Saya akhiri Terima kasih Anda sudah menonton Video ini Sudah subscribe Dan kemudian sudah Mengaktifkan tanda lonceng Sekaligus sudah Nge-share video-video saya Saya doakan Mudah-mudahan Anda Semakin sehat Bentuk badannya Semakin ideal Semakin langsing Dan yang pasti Anda dan keluarga juga Semakin sehat Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you See you Sampai jumpa di video selanjutnya